Oke, Shining, 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 Shining Ada yang berkilau-kilau disana Bisa dilihat bukan? Ada sesuatu yang berkilau-kilau disini Sebuah box Kompleks dengan Perangkat-perangkat yang saya sendiri gak mengerti Dan disini ada tombol Ini ada tombol, boleh ditekan Gak ada, gak ada apa-apa Ditekan tombol, gak ada apa-apa Tunggu dulu, ini ada tulisan Oh, masukkan koin Masukkan koin dulu Kira-kira apa yang terjadi setelah kita masukkan koin Masukkan koin itu lubangnya disini Lubangnya disini Ada tulisan Silahkan pilih 1, 2, 3, atau 4 Oh, berarti ini ada 1, 2, 3, 4 Jadi 4 tombol untuk tempat ruangan 1, 2, 3, 4 Sip, gue coba nomor 2 Gue coba nomor 2 Sip, oh ada lampu hidup Oh, itu jalan Sip, udah sampai ke atas Oh, berputar Oke Jadi gue paham sekarang Ini konsepnya ini finding machine ternyata Oke, kita buka dulu Soalnya aku penasaran si dalamnya apa Si dalamnya itu ada Per Servo motor dan yang lain-lain Servo motor dan per yang di Extension-kan jadi satu Disambungkan Dan yang pastinya itu ada ini Yang berkilau-kilau dari tadi Banyak sekali lihat di dalamnya Kelompok Terkelompok sekali Sebuah elektronika Sebuah gabungan dari beberapa Teknologi yang terbaru Ada Arduino Kombinasi Arduino Antara Arduino dan Disini sepertinya Atmega Tapi gak bisa ditengok Karena ada lampu Ya Arduino dan Atmega Yang dikombinasikan menjadi Sebuah teknologi yang Bisa dibilang Gila banget Ini pengembangan dari Finding machine Pengembangan itu sendiri Dilakukan oleh seseorang Seseorang Kita tutup dulu ya Seseorang yang Menurut gue sendiri itu adalah Seseorang yang paling super genius lah Super genius kenapa? Karena berhasil mengembangkan Sebuah teknologi baru yang Cukup mengebrak Dalam taraf Indonesia Orangnya ini Mas Ari Lagi Lagi ngapain? Lagi ngapain? Di wawancara dulu lah ya Lagi ngapain? Ini lagi ngapain ini? Ini apaan sih mas? Kok banyak kali tulisan-tulisan A, B, C, D, E, F, G Apa sih apa itu? Itu tulisannya apa tuh? Ada value Ada my serial Apa tuh mas? Bisa dijelasin? Program Apa? Aku gak bisa ngapain Jelasin Jadi ini jelas program Untuk pembuatan Finding machine Oh Jadi ini lagi proses programming Untuk finding machine nya Finding machine itu yang ini tadi Finding machine Atau tempat Box Untuk makanan Sip Jadi Bisa gak mas Dijelasin dulu Finding machine itu apa Dan programnya itu dari apa Nah ini keusahaan di machine Kita menggunakan Arduino Dan ATmega Yang dimana Setiap program itu terintegrasi dengan Mekanisme komponen yang terbaru kita pakai Yaitu menggunakan Atmega 328 dan keluarganya gitu ya Nah ini pas programnya kita pakai Yang C++ nya Ini bisa kita tengok Nah kalau untuk menjelaskan program Ini mungkin butuh waktu seharian gitu ya Sebenarnya simpel programnya Sebenarnya simpel programnya Kita hanya mendefinisikan program itu Satu persatu Kemudian yang untuk di bawah ini Kita panggil apa yang sudah Sudah didefinisikan di atas Sip Sip Jadi sebenarnya simpel Logika algoritmanya simpel Karena apa Yang saya pakai ini Pengrograman C++ Dia termasuk Bahasa yang paling mudah Paling Mudah untuk di aplikasikan Serta yang paling mudah untuk dipahami Oh gitu Kayaknya sih simpel Logikanya simpel ya mas ya Simpel tapi alatnya ribet Bisa kita tengok Disini ada LCD Ada 4 tombol Ada Ini dia komponen dari Atmega dan Arduino Setakawan-kawannya tadi Seperti yang dibilang oleh Suhu Ari Suhu Ari mas Ari Gue manggilnya suhu Kenapa suhu ya Ini aku mau ngejelasin sedikit Yang kita pakai Ini sebenarnya ada sensor ear Kita menggunakan sensor ear Yang tipe obstacle gitu ya Jadi sensor ear Nanti bisa kita lihat Ketika kita gini kan Kita kasih pergerakan disini Dia akan hidup lapunya Coba-coba Oh benar-benar Ketika dia sudah sekali hidup Nanti programnya ini kasih Break sekali Begitu sekali hidup Dia gak akan bisa lagi aktif Sebelum proses loopingnya Ini selesai Dia gak akan bisa lagi Gak akan bisa lagi Mendeteksi bahwasannya Dia akan ada Akan ada Benda yang Melewati Berarti Oh berarti cuma sekali aja Siap-siap Jadi itu yang dia Membuat dia Jadi bisa milih Itemnya ya Iya mas ya Oh gitu Itu kan kalau bisa ditengok Ada tulisan Silahkan Dilih item Jadi Kenapa Si box ini Tadi dia bisa naik turun Ini sesuatu yang saya menggunakan Motor stepper Motor stepper yang jenis unipolar Jadi kenapa aku pakai Yang jenis unipolar Dia mudah diprogram Dengan menggunakan Apa ya Driver Seperti apa A499 Oh jadi ini Motor stepper ya mas ya Bukan servo ya Salah bilang Motor stepper Motor servonya Yang kita pakai Ini servo continue Yang untuk memutarkan item Jadi yang untuk menaikan Menaik turunkan box ini Kita menggunakan Motor stepper Oh iya Berarti di motor stepper Kita udah disini Yang ini ada motor servo Siap-siap Ada lagi mas Yang bisa dijelasin Untuk alat yang udah Mas ciptakan ini Ini satu-satu Alat yang telah Dicitakan suhu ari Cuma satu Yang bisa saya tengokin Karena banyak banget Jadi kalau dibuat banyak-banyak Itu gak bakal sempat Untuk dijelasin dalam satu malam Sekitar ada 14 projek 14 projek ya Dan alhamdulillah Ini yang pertama kita pegang Dan terakhir kita Karena ya Ini memang paling ribet Keliatannya ya Ini sebenarnya Sudah selesai Sudah selesai ya Sip berarti Dia gerak Jadi akan bergerak Oh Oh begitu-begitu Siap-siap Jadi Kalau dia udah apa Tulisannya itu Hitam selesai Hitam sampai Silahkan ambil Jadi muter lagi ya Jadi daripada Gue ganggu dia lagi program Mungkin cukup sekian Dia ngelanjutin Nge-program lagi Sip Ngelanjutin program lagi Gue gak ngerti Itu banyak banget Kata-katanya Tulisannya Gue yang gak Bahasa robot deh Gue bilang Bahasa robot Jadi Robot bisa gak ngerti Memang logika algoritma Itu gak kebayang Dari samanya kita Luar biasa Sip-sip-sip Jadi Kalau anak Kalau pemuda Kalau yang biasa-biasanya Nontonnya WWE Ini nontonnya Robot yang berantem Oke 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 Sip-sip Jadi Yaudah mas Dilanjutin lagi aja Programnya Cukup gak Iya Iya Bener Yang gue selalu lupa Yang gue lupa Ngeceritain Kalau setiap program Mas Ari ini butuh Sebuah Atau secangkir Secangkir kopi Secangkir Oh iya Sebuah bukan buah Jadi Secangkir Segelas Segelas kopi Berarti Kopi Oh yang kopi Iya Dia selalu ditemani Oleh segelas kopi Dan beberapa temannya Yang bisa ditengok disana Oke Jadi daripada gue Ganggu Dia masih lanjut program Last Satu kata yang terakhir Dimanapun anda berada Anda bisa berinovasi Untuk apapun Salam dari Anateknik Robotik Duri GMR Jaya terus Dadah